Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya Terima kasih Yang sudah ready kita mulai Boleh berikan reactionnya Bapak dan Ibu Di kolom chat Atau di zoomnya Boleh berikan reactionnya Mungkin jempolnya Kak Boleh silahkan Yang sudah ready kita mulai sesi kita bersama-sama Terima kasih Yang lainnya silahkan Kita boleh cek terlebih dahulu Kesiapan Bapak dan Ibu sahabat semuanya Untuk kita mulai sesi kita bersama-sama Terima kasih Terima kasih Yang lainnya silahkan kita tunggu reactionnya Kesiapan kita untuk memulai sesi kita bersama-sama Terima kasih Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu semuanya Dan Bapak dan Ibu Mungkin Bapak dan Ibu sudah Kita cek dulu ya Ada beberapa di sini Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah Mendapatkan Atau mendapatkan ini ya Report 45 Telan DNA Boleh tuliskan Bapak dan Ibu 45 di kolom chat Dan apabila Bapak dan Ibu sudah memiliki laporan Top talent 10 ya Boleh tuliskan 10 di kolom chat Dan apabila belum pernah melakukan assessment talent DNA Artinya belum ada reportnya Tulis 0 di kolom chat Silahkan Ya Kalau Bapak dan Ibu sudah punya 45 Boleh tuliskan 45 Yang baru 10 Boleh tuliskan 10 di kolom chat Yang belum Boleh tuliskan 0 di kolom chat Ya oke Wah ada juga nih Ada yang 45 Ada yang 10 Ada juga yang 0 Ya Oke Silahkan Bapak dan Ibu yang lainnya Kita boleh cek terlebih dahulu Termasuk Bagi Bapak dan Ibu Yang baru kali ini Join Webinar kita Ya Ask me about talent DNA Boleh tuliskan saya di kolom chat Nah Boleh tuliskan saya di kolom chat Yang baru kali ini join Oke Terima kasih Ada juga nih ternyata ya Oke Silahkan tuliskan lagi Yang baru kali ini join Nah Ask me about talent DNA ini Oke Sip Ya Oke Sip Jadi ada beberapa nih ternyata Yang baru kali ini join Dan juga Ada yang belum Mendapatkan Report sama sekali Atau belum Assessment berarti sama sekali Ya Oke Jadi Nah kita ingin Lanjutkan Sisi kita bersama-sama Bapak dan Ibu semuanya Jadi Untuk Mengulas Lebih jauh Tentang talent DNA ini Karena ada ternyata yang baru Ya kan Bahkan ada yang baru join Bersama dengan Webinar kita Oke Kita Di dalam ruangan ini Bapak dan Ibu Sahab Semuanya Ada seorang Talent DNA Coach Yang akan bersama-sama Kita semuanya Di pagi hari ini Berbagi Ya Dan Beliau Bapak dan Ibu Kita akan Mengulas Mengenai talent DNA Pagi ini Bersama dengan Talent DNA Coach Ada Coach Pamela Assalamualaikum Coach Pamela Waalaikumsalam Oke Bahagia Bisa berjumpa Dengan Coach Pamela Pagi ini Bisa mendapat Banyak imu Pagi ini Coach Pamela Oke Coach Kita Lihat Di kolom chat Ada Beberapa Di antara Peserta Yang baru Kali ini Hadir Di Ask Me About Talent DNA Dan Ada juga Bahkan Yang belum Memiliki Hasil Talent DNA Jadi Saya ingin Mengajukan Beberapa Pertanyaan Dulu Kepada Coach Untuk Membantu Peserta Memahami Talent DNA Jadi Pertanyaan saya yang pertama Coach ya Tentunya Apa sih itu Talent DNA Coach Mungkin Sebelum saya Jelaskan Tentang Talent DNA Saya ingin Menceritakan dulu Sebuah Metafora Supaya Kita semua Lebih mudah Memahaminya Sebetulnya Kita lagi Ngapain sih Jadi Metaforanya Adalah Di Indonesia Ini ada Empat Rudy Lima Rudy Sama Yang menjadi MC kita Hari ini Jadi Ada Rudy Habibi Rudy Hartono Rudy Hadi Suwarno Ada Rudy Hayrudin Itu Rudy-Rudi Yang terkenal Di Indonesia Kayak gitu Nah Masing-masing itu Memiliki Keunikan Dan kemampuan Yang berbeda Kak Rudy Kayak contoh Rudy Habibi Kita taunya Beliau sebagai Apa? Pembuat pesawat Yes Nah Rudy Hartono Main Bulu tangki Sebetul Rudy Hadi Suwarno Beliau Apa Keahliannya Menata Rambut Right Dan Rudy Hayrudin Itu Adalah Chef Yang terapel Membuat Masakan Lezat Namun Bayangkan Jika Rudy Habibi Yang dimana Adalah Seorang Pembuat Pesawat Terbang Dan Tiba-tiba Dia harus Menata Rambut Atau Misalkan Tiba-tiba Rudy Hayrudin Yang seorang Koki Handal Tiba-tiba Dia harus Diminta Menjadi Atlet Bulu tangkis Atau Rudy Hartono Diminta Memasak Dan Sebaliknya Tentu Saja Mungkin Mereka Akan Suat Untuk Berprestasi Dan Bahkan Bisa Menjadi Stress Mereka Tidak Akan Menjadi Rudy Yang Kita Kenal Shingga Sekarang Oleh Karena Talent DNA Ini Adalah Metode Untuk Menidentifikasi Kecenderungan Pola Perilaku Yang Alami Dan Spontan Di Seseorang Termasuk Seperti Apa yang Kita Secara Spontan Rasakan Pikirkan Lakukan Sehingga Itu Mempengaruhi Cara Kita Merespon Sesuatu Mengambil Keputusan Dan Juga Akhirnya Kita Mempunyai Kepuasan Tersendiri Atas Apa Yang Kita Lakukan Seperti Itu Sih Karudi Talent DNA Masya Allah Luar Biasa Ya Ternyata Terima Kasih Penjelasannya Coach Pamela Jadi Kalau Latar Belakang Talent DNA Ini Dirumuskan Gimana Coach Pamela Alhamdulillah Jadi Talent DNA Ini Sudah Lama Sekali Dirumuskan Dari Sejak Tahun 2000 Oleh Dokter Ari Gina Agustian Dimana Pada Saat Itu Seiring Dengan Penerbitan Buku Beliau ESQ Jelit 1 Dimana Beliau Menjelaskan Adanya Anggukan Universal Dimana Mengungkap Ada Algoritma Di dalam Human Teknologi Yang Di dalam Pemikiran Tersebut Ada Sebuah Keteraturan Atau Algoritma Yang Mempengaruhi Perilaku Manusia Dan Disana Konsepnya Dinamakan Barometer Suara Hati Sebagai Metode Untuk Menemukan Algoritma Dalam Diri Manusia Tersebut Sehingga Itu Tidak Terewakan Dan Menciptakan Anggukan Yang Universal Nah Konsep Tersebut Juga Dijelaskan Kembali Di Buku ESQ Jilid 2 Atau Seringkali Kita Sebut ESQ Power Di Tahun 2003 2003 2003 Di Tahun 2003 Itu Disitulah Muncul Konsep Spiritual Artificial Intelligence Yang Mempengaruhi Bagaimana Manusia Merespon Situasi Dan Mengambil Keputusan Nah Setelah 23 Tahun Tuh Pertama Awal Dicetuskan Oleh Dokter Ari Ginanjar Kemudian Seiring Dengan Ongoing Pengalaman Pengamatan Akhirnya Konsep Itu Berevolusi Dan Diformulasikan Secara ilmiah Melalui Yang namanya Talent DNA Dimana Sampai Detik Ini Kita Berusaha Untuk Membedah Mendekode Algoritma Dari Human Technology Kedalam 45 Talenta Sehingga Mudah Dipahami Bagi Semua Orang Bisa Menemukan Kekuatan Unik Dalam Dirinya Seperti Itu Masya Allah Berarti Dari Bukunya Pak Ari Ternyata Boleh Tanya dulu Yang ada Di kelas Ini Ada Yang sudah Punya Buku ESQ Jilid 1 Dan jilid 2 Ayo Coba Kita cek dulu Di kolom chat Pada punya Enggak Coba Kita cek dulu Punya Atau belum Silahkan Tuliskan Di kolom chat Mana Punya 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 Ada yang Belum punya Juga Luar Luar Biasa Jadi Telah DNA Ini Dari Bukunya Pak Ari Ginajar Agustian Luar Biasa Ada juga Yang belum Ada yang Juga Yang punya Mungkin Dipastikan Kalau Yang Belum Kita Boleh Baca Bukunya Pak Ari Ginajar Agustian Bapak Mela Luar Biasa Ini Telah DNA Ini Kira-kira Kepengen Tahu Apa Manfaatnya Mbak Mela Jadi Seperti Biasanya Di ESQ Kita Tidak Hanya Memberi Product Atau Solusi Atau Apa Ya Ilmu Ketika Kita Tidak Mencobanya Sendiri Jadi Kalau Yang Kami Lihat Dari Sepanjang Perjalanannya ESQ Perjalanannya Dr. Ari Ginanjar Talent DNA Ini Bermanfaat Bagi Halayak Banyak Termasuk Individuenya Itu Sendiri Keluarga Maupun Di Organisasi Jadi Kalau Untuk Individu Kita Melihat Talent DNA Ini Memberi Kedalaman Dalam Self Awareness Mengenai Apa Yang Menjadi Kekuatan Dan Keunikan Diri Orang Itu Selain Itu Juga Bisa Menjadi Referensi Dalam Menentukan Bidang Studi Serta Karir Yang Akan Kita Bahas Hari Ini Dengan Demikian Maka Setiap Orang Bisa Lebih Bahagia Dan Sukses Nah Untuk Keluarga Kami Juga Melakukan Beberapa Coaching Beberapa Mungkin Feedback Terhadap Keluarga Yang Harmonis Dan Juga Yang Berkonflik Dimana Kami Lihat DNA Bisa Membantu Untuk Memahami Pasangan Suami Sehingga Hubungan Mereka Semakin Harmonis Dan Minim Konflik Jadi Saya Ambil Talent DNA Supaya Minim Konflik Rumah Tangganya Jadi Sebagai Orang Tua Bisa Membantu Anaknya Untuk Fokus Pada Kekuatan Dirinya Keluarga Pun Semakin Harmonis Dan Hangat Hubungannya Dengan Talent DNA Nah Terakhir Bagi Organisasi Bagi Organisasi Kami Sudah Memberi Di Berbagai Organisasi Dari Yang Kecil UMKM Dari Yang Sangat Besar Sekali Talent DNA Bisa Menjadi Acuan Program Pengembangan Yang Diperlukan Malahan Pengembangannya Menjadi Sangat Individualize Kepada Apa Yang Menjadi Kekuatan Orang Tersebut Ini Bisa Membantu Para Pemimpin Untuk Mengelola Timnya Lebih Efektif Meningkatkan Kolaborasi Antara Onggota Tim Karena Mengenal Satu Sama Dengan Lebih Mendalam Sehingga Overall Bisa Membawa Organisasi Ke Level Produktivitas Dan Kinerja Yang Jauh Lebih Tinggi Seperti Itu Koce Rudy Masya Luar Biasa Manfaatnya Bagi Individu Keluarga Organisasi Bahkan Untuk Bidang Studi Serta Karir Ternyata Jadi Termasuk Yang Akan Kita Lakukan Hari Ini Berarti Bidang Studi Serta Karir Bapak Mela Jadi Silahkan Bagi Bapak Dan Ibu Sopo Yang Mungkin Punya Anak Remaja Dewasa Juga Boleh Pastikan Untuk Join Di Sesi Kita Di Pagi Hari Ini Lanjut Nih Koce Kira-kira Ada DNA Kan Kalau Kita Pikir Atau Biasa Kita Tes DNA Kan Ada Dengan Darah Dengan Rambut Mungkin Kalau Ini Apa Maksudnya Dengan DNA Ini Nah Kebetulan Namanya Pas Banget Karena DNA Juga Apa Yang Ada Di Dalam Diri Sama Seperti Konsep Talent DNA Tapi DNA Itu Sebetulnya Merupakan Akronim Yang Dimana Singkatan D Nya Itu Adalah Drive N Network Dan A Action Yaitu Drive Network Action Adalah Tiga Tipe Pengelompokan 45 Talenta Jadi 45 Talenta Itu Kita Lihat Dan Bisa Dirangkumkan Kepada Tiga Tipe Yaitu Drive Yang Dimana Warnanya Biru Nanti Kalau Misalkan Bapak Ibu Punya Laporannya Bisa Sambil Dilihat Juga Bisa Sambil Belajar Dan Sambil Mendengarkan Jadi Kalau Kita Lihat Disitu Dilaporannya Ada Talenta Yang Berwarna Biru Itu Menjelaskan Apa Yang Mendorong Seseorang Untuk Maju Nah Tipe Network Yang kedua Adalah Di warna Kuning Menjelaskan Bagaimana Seseorang Menjalin Hubungan Terakhir Action Di warna Merah Dan Berpikir Mengeksekusi Apa Yang Sudah Menjadi Dorongannya Seperti Itu Jadi Drive Network Action Coach Rudi Oke Ternyata DNA Itu Adalah Panjangan Berarti Oke Terima kasih Coach Dan Bapak dan Ibu Semuanya Boleh Tepuk tangan Dulu Yang meriah Untuk kita Di pagi hari Ini Dan Bapak dan Ibu Sekalian Untuk Memahami Lebih Lanjut Tentang Algoritma Of Human Technology Melalui Talent DNA Kita Akan Mendiskusikannya Bersama Dengan Talent DNA Coach Kita Dan Juga Tentu Tamu Gestar Yang sudah Hadir Bersama-sama Oke Saya Boleh Perkenalkan Terlebih Dahulu Gestar Kita Bapak dan Ibu Untuk Pagi hari Ini Jadi Beliau Bernama Taskira Aisyah Hani Beliau Sekarang Usianya 20 Tahun Dan Beliau Bersekolah Di sekolah Tinggi Atau Kuliah Kuliah Di sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam Kemudian Fakultas Tarbia Jurusan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Jadi Saat Ini Beliau Sedang Menempuh Pendidikan Di tahun Yang Keempat Namun Sambil Mengajar Juga Beliau Kegiatannya Sudah Mengajar Di Milbos Magfira Leadership Boarding School Putri Dan Hebatnya Kalau Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam Ini Menggunakan Full Bahasa Arab Dari Tahun Pertama Jadi Itu Adalah Profile Singkat Dari Taskira Aisyah Hani Yang Beliau Biasa Juga Dipanggil Dengan Taskira Maksudnya Adalah Hani Maaf Dan Ketika Ditanya Bapak Dan Ibu Semuanya Atau Saya Bertanya Kepada Talent Coach Kita Coach Apa Sih Tema Kita Untuk Pagi Hari Ini Dengan Melihat Top Ten Dan Bottom Dari Mbah Hani Jadi Top Ten Adalah Goal Getter Ada Harmony Ada Innovative Ada Developer Ada Resourceful Ada Fokus Intuitive Optimizer Giving Dan Visionary Tapi Ada Bottom Nya Ada Lima Yaitu Caring Genuine Inisiator Equitable Dan Competitive Jadi Ketika Saya Tanya Kepada Coach Pamela Coach Ini Nanti Temanya Apa Lalu Kemudian Beliau Menyampaikan Bahwa Tema Kita Ini Cocok Adalah Seorang Putri Dari Disney Yaitu Rapunza Saya pun Bertanya Tanya Kemudian Kok Memilih Itu Kira-kira Nah Untuk Membahas Lebih Jauh Mari Kita Sambut Bersama-sama Talent DNA Coach Kita Ada Coach Putri Pamela Dan Juga Gestar Kita Ada Kak Hani Silahkan Coach Pamela Baik Sehat Seru Banget Jadi Hari Ini Bahas Lebih Mendalam Tentang Talent Tanya Hani Tapi Sebelum Kita Masuk Kedalam Kita Tanya-tanya Dikit Kepada Hani Mungkin Boleh Kita Lihat Lagi Top Sepuluh Tadi Coach Rudy Supaya Teman-teman Di Zoom Bapak Ibu Bisa Sambil Melihat Top Ten Report Mungkin Ada yang Sama Dengan Hani Saya Jelaskan Sedikit Nomor Satunya Hani Top Sepuluhnya Adalah Go-getter Selalu Melihat Apa Titik Akhirnya Objektif Apa Harmoni Tidak Suka Konflik Ingin Semuanya Berdamai Innovatif Adalah Orang Yang Suka Banyak Ide Developer Suka Mengajar Suka Mengajar Dan Melihat Orang Lain Sukses Resourceful Sangat Memanfaatkan Sumber Daya Yang Ada Fokus Adalah Orang Yang Sangat Fokus Gitu Ya Ketika Mengerjakan Sesuatu Itu Tidak Mudah Untuk Distracted Tahu Prioritasnya Intuitif Adalah Punya Feeling Yang Kuat Dimana Bisa Mengkorelasikan Pola Yang Kadang-kadang Kita Tidak 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 Optimizer Adalah Orang Orang Yang Selalu Ingin Memberi Yang Terbaik Jadi Sampai Titik Akhir Selalu Oh Ini Kayaknya Bisa Lebih Baik Bisa Lebih Baik Lagi Forgiving Adalah Orang Orang Yang Sangat Pemaaf Visionary Orang Orang Yang Sangat Melihat Jauh Kedepan Kemudian Bottom Five Nya Honey Adalah Caring Kadang Mungkin Honey Dirasa Kurang Pekah Katanya Genuine Honey Itu Temennya Banyak Jadi Tidak Hanya Sedikit Sedikit Sahabatnya Katanya Inisiator Kadang Susah Banget Untuk Mulai Karena Lagi Mikir 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 Equitable Adalah Honey Melihat Semua orang Beda Beda Gitu Jadi Gak Bisa Semuanya Disama Ratakan Dan Kompetitif Di Bottom Five Berarti Honey Itu Bukan Orang Yang Kompetitif Bukan Orang Seperti Itu Overall Yang Saya Lihat Tadi Kepikiran Bahwa Oh Metaforanya Honey Rapunzel Banget Kenapa Rapunzel Karena Terbayang Rapunzel Itu Very Imaginatif Rapunzel Itu Salah Satu Prinses Disney Yang Sangat Imaginatif Punya Imaginasi Yang Besar Dia Terkurung Di Dalam Castle But She Actually Okay Karena Dia punya Banyak Teman-teman Dari Imajinasinya Yang Itu Imajinasinya Yang Membawa Dia Selalu Happy Sebetulnya Dia Suka Hal-hal Yang Indah Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Nature Jadi Kalau Di Fotonya Karudi Tadi Rapunzel Is Smiling From Her Castle And She's Looking Out Boleh Kita Lihat Lagi Tadi Fotonya Jadi Seperti Itu Makanya Terbayang Banget Ini Adalah Honey Jadi Honey Yang Lagi Tersenyum Melihat Nature Dan Keindahannya Dan Oke Untuk Menjadi Sendirian Juga Di Dalam Castle She's Happy And Feel Satisfied Dengan Sangat Banyak Imajinasinya Seperti Itu Honey Overall Itu Seperti Honey Nggak Sih Iya Mies Aku Ngerasa Itu Relate Sama Diri Aku Seorang Rapunzel Nah Boleh Boleh Kita Mungkin Korelasikan Kedunia Nyatanya Honey Gitu Ya Honey Sendiri Sekarang 20 Tahun Masih Kuliah Tugas Kuliah Apa Biasanya Yang Paling Honey Suka Kalau Untuk Tugas Sebenarnya Model Ininya Kali Ya Mis Ketika Dikasih Kayak Kebebasan Jadi Nggak Terlalu Diatur Gitu Mesti Gimana Gitu Contoh Oh Terus Misalkan Ada Tugas Terus Kayak Bikin Powerpoint Nah Itu Aku Suka Tapi Kalau Misalkan Yang Bikin Kayak Mekalahnya Tugas Nggak Terlalu Suka Jadi Kalau Misalkan Sesuatu Yang Malahan Require Kebebasan Imajinasi Itu Suka Terlihat Banget Dari Top 10 Itu Inovatif Soalnya Dan Intuitif Apalagi Visionary Bisa Membayangkan Jauh Kedepan Gitu Ya Proyek Apa Boleh Honey Bayangkan Proyek Apa Yang waktu itu Seru Banget Dan Akhirnya Memang Sukses Mungkin Waktu itu Sama teman-teman Waktu semester Beberapa ya Tiga mungkin Jadi kita Bikin Ada proyek Bikin video Video gitu Itu juga Bebas Seserah kita Tapi itu Berkelompok Sama teman-teman Terus Sudah gitu Aku sama teman aku Kita ambil temanya Alam aja Di situ Tentang Islam Jadi tentang Hafalan Quran Jadi ada suara Teman aku Yang ngisi suaranya Tapi Dalam video itu Ada pemandangan Ada gunung Nah itu ketika aku Mengambil video itu Sama teman-teman Kayak ngerasa seru Dan Sampai akhirnya Ngedit Selesai Terus gak nyangka Tiba-tiba Menang Jadi kayak Masya Allah Ya Gitu Tenang banget Padahal kita enjoy Dan gak berharap menang Tapi Ternyata Dapet Hadiah gitu Wow Malahan yang dilakukan Tidak disangka-sangka Menang ya Iya Pada saat proses itu Honey itu Berperan sebagai Apanya Karena kan tadi Temannya suaranya Honey yang Takin ya Take video Aku yang Ya Take videonya Ambil video Sama editing Wow Memang Honey itu Jiwanya dari dulu Kreatif ya Honey Iya bener Nah Apa tugas-tugas kuliah Yang Honey rasa tuh Waduh berat banget tuh Kalau misalkan Dikasih tugasnya Udah langsung Dientar-entar lah Istilahnya Diprokrasi Ada gak yang kayak gitu Kalau waktu itu Tugasnya sebenarnya Jadi dadakan Jadi emang harus Lalu dikerjain sih Cuman aku gak terlalu suka Karena Itu dari pelajaran Apa Metodologi Nah itu Terus udah gitu Kita suruh Ngitungin nilai Kayak gitu Yang kayak XG Gitu-gitu Nah itu Aku pusing banget Terus harus Ngerjain di Excel Malam itu juga Jadi yaudah Tapi aku Sempet kayak Oh pusing banget Tapi amilah Ada teman yang Mau bantu Gitu Jadi gak bisa Ngerjain sendiri Kalau untuk itu Oh iya Gak bisa ngerjain sendiri Nah Tadi Menarik banget nih Dari tugas kuliah Yang berat Honey tadi Baru saya mengatakan Bahwa Gak suka Yang dadakan Iya bener Kenapa tuh Kalau yang dadakan itu Buat Honey Apa yang Honey Rasakan Ketika dikasih tugasnya Itu dadakan Karena kayak Gak ada persiapannya Gitu loh mis Kayak Aku tuh perlu mikirin Matang-matang Harus gimana Dan kalau dadakan Kayak Harus jadi Kadang ada orang yang mikir Yang penting jadi Nah aku tuh gak bisa gitu juga mis Kayak Harus memberikan yang terbaik Gitu Kalau menurut aku Sudah dirancang Terbayang banget soalnya Iya Terbayang banget soalnya Di top 10 nya Honey Banyak sekali Talenta-talenta Yang acuannya adalah Berfikir gitu Dari si action Inovatif Orang yang punya banyak ide Resourceful Memanfaatkan sumber daya Jadi ketika dadakan Gak ada waktu Buat ngide Gak ada waktu Untuk lihat Saya punya resource Apa aja Buat dipakai Gak ada waktu Untuk Go into my zone Jadi orang-orang fokus itu Mereka itu butuh Ada di zona Ketika mereka itu Super On fire Gitu Dan untuk masuk ke zona itu Butuh waktu gitu ya Honey Iya Dan kemudian Juga punya intuitif Satu lagi Dimana Ingin melihat pola Gitu Rangkaian pola Yang bisa Yang mungkin Berbeda Karena tadi inovatif Kebayang banget Kalau misalkan Sesuatu yang dadakan Malahan jadi Shock Aku jadi terpikir nih Honey Sebelumnya Sudah pernah kami undang Ke ESMI Untuk Bapak Ibu Yang baru join Dan pada saat itu Waktu pertama kali join Honey itu Hadirnya dengan Ibu bundanya Yaitu Ibu Ida Dan pada saat itu Salah satu yang paling Dikeselin oleh Uminya Ya Honey Adalah Apa Tuhan dulu Iya Aku suka bilang Gak tau Oh setiap ditanya Bilang ya Apa Gak tau Nah Setelah melihat Alam DNA Terjawab gak sih Kenapa sih Selalu jawabnya Aku gak tau Terjawab gak Karena mungkin aku mikir Apa iya benar Karena aku mungkin Kebanyakan Aku mikir dulu gitu Jadi gak bisa Harus memberikan jawaban Dan ketika Harus memberikan jawaban Saat ini juga Jadi aku mikir langsung Kayak yang spontanitas Gak tau gitu Karena emang belum Terpikirkan gitu Mungkin gitu sih Betul Betul Jadi dari talent DNA Ini menarik sekali Saya belajar dari Honey Bahwa wow Talent DNA ini Bukan hanya Sebuah kekuatan kita Tapi juga Membuktikan Apa yang kita Butuhkan Sehingga kita Tahu Oh untuk Honey Banyak hal-hal Disini yang dimana Honey butuh Waktu Waktu Berpikir Lebih tepatnya Gitu ya Supaya Yang difikirkannya pun Jadi lebih luas Dan lebih kreatif Nah Aku masuk ke Arah yang lebih Personal nih Han Apakah Umi Atau Abi gitu ya Pernah gak sih Mengutarakan Kayak Arah-arah Pembelajaran Yang Honey Harus lakukan Kayak Ngasih nasehat Semacam itu Oke Kalau untuk nasehat Itu mungkin Dari Abi Selalu bilang Aku harus Jadi orang yang Berlapang dada Selalu kayak gitu Itu dari Abi Terus udah gitu Kalau Umi Karena Umi suka banget Belajar Jadi Umi suka Kayak ngasih tau Teh belajar ini Teh ada ilmu ini Teh belajar ini Teh gitu Kayak Selalu Pengen aku ikut ini Ikut ini Karena Umi mungkin tau Oh ini manfaatnya Banyak banget nih Setelah belajar ini Dan Umi pengen Aku juga dapet ilmu ini Kayak gitu Jadi Kayak selalu Eh Teh ikut ini Ikut ini Gitu Ada pembelajar Kayak coaching Oh oke Pembelajaran Seperti apa Yang Umi tuh Minta Hani ikut Dan itu tuh Malahan Sangat merasa Kayaknya bertentangan Banget gitu Dengan Hani Dan ini ngejalaninnya Sedikit berat Ada gak Kalau untuk itu Enggak sih Aku Ikut aja Gitu awalnya Apa namanya Walaupun awalnya mungkin Apa sih Mi aku gak tau gitu Tapi Pada akhirnya mungkin Alhamdulillah ada sesuatu manfaat Yang bisa aku dapatkan Kayak gitu Mula-mula join Steepi Gimana ceritanya Han Oh iya Itu Aku juga Sebenernya itu bukan kemauan aku Masuk sini Masuk Steepi Waktu itu Karena emang lagi Apa Kosong Waktu itu kan Tahun itu Aku seharusnya masuknya Tahun depan Buat kuliah Terus Karena belum ada tujuan Mau masuk apa Masuk kuliahnya kemana Kayak orang-orang Biasanya udah mikirin Dari kelas 11 12 gitu kan Jadi Umi nawarin aja Teh ini ada tempat bagus Buat belajar Kayak gini Kayak gini Terus udah gitu Ternyata mau ikut gak Aku pikir cuma belajar ya Aku gak terlalu mikirin Kayak Ternyata kuliah yang Seperti apa gitu Dan aku gak searching juga Gitu Gak ada niatan untuk searching Cuma ikut masuk Belajar dan sempit Akhirnya shock aja Masuk situ Karena bener-bener yang Puluh bahasa Arab Terus udah gitu Aku yang awalnya Gak punya basic gitu Jadi Awalnya Pikir berat banget Menjalani hari disana Pernah gak di momen itu Hani merasa kayak Kok sayangnya Kayaknya aku gak Dengertiin deh Sama Umi gitu Umi gak nanya Sedikit pun gitu ya Tentang Gak nanya sedikit pun Tentang kayak Apa yang aku inginkan Malahan cuma hanya Saran-saran-saran aja Gitu kan Kalau itu mungkin dulu Aku ngerasa yang Umi gak ngertiin itu Pas SMP kali ya Misalkan aku lagi Disitu lagi Pas SMP tuh Di Humairah Lagi senang-senangnya Sama berkreasi Art gitu kan Nah terus aku berpikir Kayak aku pengen banget Jadi kayak Artis Jadi apa namanya Seniman Kayak gitu Pengen Apa namanya Jadi ilustrator Segala macem Kayak gitu-gitu Terus Aku juga perlu kayak Oh di fasilitasi Atau apapun lah gitu Didukung Nah tapi Mungkin Aku ngerasa kayak Kok Umi gak ngerti Kayak gitu Aku tuh sukanya ini Gitu Jadi mungkin Pas saat itu Dan Umi mengarahkannya Ke ilmu ini Ilmu ini yang Padahal mungkin Aku gak ada niatan Untuk belajar disitu Seperti masuk sini kan Stifi itu kan Belajar tentang Pendidikan Islam Tentang Tardia Bahasa Arab Dan Alhamdulillahnya sih Tapi akhirnya Setelah menerima Menjalani Akhirnya Enjoy Alhamdulillahnya Kalau menurut aku Hani itu Memang secara natural Anak yang Forgiving Dimana kayak Oh yaudah deh Cobain aja dulu Gitu ya Kemudian juga Optimizer Dari segala yang dilakukan Ingin memberi yang terbaik Gitu Yang bisa jadi Mungkin Saya terbayang Gitu ya Seberapa banyaknya Anak-anak di luar sana Yang mungkin Juga sama Merasa terperangkap Dari apa yang menjadi Tuntutan orang tuanya Yang sama sekali Mungkin pada saat itu Hani ada perasaan Kayak tidak didengar Gitu Karena Hani lagi Enjoy banget Dan Hani Secara natural Memang orang yang kreatif Ternyata kan Suka art Dan pada saat itu Malahan diarahkannya Ke sesuatu yang Malahan tidak terpikir Sama sekali Untuk Hani Gitu ya Terbayang banget Banyak anak di luar sana Yang merasakan hal yang sama Jadi Kalau aku pribadi kan Udah kenal ya Sama Umi kan Sama Bu Ida Dan Umi itu Sebagai orang tua Dan sebagai pribadi Adalah orang yang sangat Explorer Orang yang sangat Suka belajar Belajarnya macem-macem Karena sangat fleksibel Nah Tapi Dari Hani Sebetulnya ini sebuah pelajaran Sih dari Buat kita semua Bahwa Seringkali sebagai orang tua Kita memaksakan Apa yang menurut kita Itu terbaik Karena itu sebetulnya Di talent DNA kita Tapi kita luput Untuk melihat bahwa Kadang apa yang menurut kita Terbaik Bukan berarti yang terbaik Untuk si anaknya Gitu ya Hani ya Nah tapi Alhamdulillahnya Tadi Hani Akhirnya Ada poin Hani Menerima bahwa Oke deh Yang saya jalankan Ternyata baik Kapan momen itu terjadi Han? Ketika Semester 5 Mungkin setelah melewati Banyak Apa namanya? Wow Udah lama ya Maksudnya setelah 5 semester Baru Hani merasa Oke deh saya nerima Keputusan ini gitu ya Hani Ya Pernahin Tapi dan akhirnya Iya aku menerima Dan akhirnya aku merasa Ini ilmu yang aku butuhkan Gitu loh mis Jadi Sampai akhirnya aku bilang Makasih ke umi Makasih ya mi Udah masukin aku kesini Kayak gitu Mungkin dulunya aku merasa Kayak Kenapa sih ya Umi harus masukin aku kesini Dan akhirnya sekarang Aku malah berterima kasih Kayak mi Ternyata ini yang aku butuhkan Kayak gitu Tapi terbayang Tapi terbayang dari semester 1 Sampai semester 4 Kamu tuh kayak galau Sama diri sendiri gak sih Han? Iya aku hanya Berusaha menjalani aja Tapi gak ada Apa ya mungkin Dorongan dari diri Untuk belajar Karena sebagainya Hanya aku merasa Aulah tentu belajar aja Iya Terbayang banget Jadi 4 tahun itu Bukan sesuatu Eh 4 tahun 6 Sorry 4 semester itu Sesuatu yang sangat Tidak enjoyable gitu Buat Hani Nah Apa yang kira-kira Hani rasa Bisa Membantu Hani Untuk Lebih menerima Keputusan itu Ketika kalau disampaikan Dari awal Oh gini Mungkin ya Jadi Aku juga Ini dalam belajar Jadi sebenarnya Kan ada orang yang gak suka belajar Suka belajar Nah itu sebenarnya kenapa ya Nah aku sendiri Aku merasakan ketika sekarang Gini Ada ilmu-ilmu yang kan Sekarang aku udah mulai mengajar gitu Terus udah gitu Akhirnya bukan menyesal Iya Ada menyesalnya kayak Kenapa aku gak belajar serius dulu Kayak gitu Kan namanya Coba aja aku seriusin belajar Ini ketika itu Karena ketika itu Aku merasa Tuntutan Terus hanya untuk diri Sendiri Kayak misalkan nilai Atau apapun Aku merasa Jadi aku yang terbebani Tapi ketika aku tahu sekarang ilmu ini Bisa bermanfaat buat orang Karena aku seneng banget gitu Kayak misalkan Bisa ngajarin Dan melihat Apa namanya Suksesan dari anak-anak Yang aku didik itu Nah itu Aku rasa kayak Bukan untuk Kesuksesan diri aku Tapi kadang kayak Melihat orang lain Itu aku bahagia Kayak gitu loh mis Jadi pas sekarang Belajar Niatin belajar Untuk berbagi Nah ketika itu Aku lebih semangat Tapi kalau niatin untuk Lebih mengembangkan diri Untuk diri sendiri Itu kayaknya Berat gitu mis Aku rasanya gitu Betul Karena kan memang Tadi ya Kalau kita lihat Di talent DNA-nya Hani Tepat banget tuh Hani tuh sangat Apa ya Termotivasi Kalau tahu Ini ada manfaatnya Untuk orang lain Gitu Itu tergambar Dari talenta Developernya Jadi Masya Allah Keren banget Ini Apa ya Talent DNA ini Dari dokter Ari Gidanjar Bagaimana betul-betul Seseorang itu Dibreakdown Sampai ke hal terkecil Yang menjadi Motivasinya Gitu Jadi Andaikan Banyak orang tua Mungkin ya Bisa tahu Gitu Dari awal Mungkin kalau Misalkan Umi tahu Dari awal Bahwa Hani Adalah seorang developer Segala pelajaran Yang Hani Diberikan ke Hani Akan disampaikan Bahwa Ini manfaatnya Ini loh Supaya Hani pun Jadi termotivasi Dan malahan Jadi lebih fokus Dari awal Gitu ya Hani Iya bener Karena sebenarnya Diubah mindsetnya Aja sih mis Padahal sama-sama Belajar gitu Tapi ketika Diubah Tujuan dan Mindsetnya Itu kayak jadi Beda banget gitu Sama yang sekarang Dijalani Dan menariknya Tujuan dan Mindset Seseorang Bagaimana itu Bisa didorah Itu akan Sangat berbeda Untuk tiap orang Berdasarkan Berdasarkan talent Dekanya Oke So that's That's amazing Nah Apa yang Hani Bayangkan Hani akan Lakukan setelah Lulus nantinya Apa ya Aku pengen banget Jadi orang yang bisa Memperdayakan orang lain Terus begitu Berbagi Inspirasi Terus juga Karena sekarang Aku lagi Menjadi guru Jadi aku pengen Menjadi guru yang hebat Juga Masya Allah Oke Jadi guru yang hebat Dan guru yang seperti Apa ya Jadi Ijeni Hani Kami Di Di talent DNA ini Kami melakukan Analisa tambahan Karena dilihat Dari dokter Rani Janya Selalu mengatakan Bahwa Talent DNA ini Harus bermanfaat Bagi Semua kalangan Dan semua golongan Dan salah satu Yang paling Bermanfaat Adalah kita lihat Untuk bantu Anak-anak Di umuran Hani Bisa menemukan dirinya Jangan sampai Kayak tadi Ya Hani Sempat stress banget Sempat galau banget Pertama masuk TV Ngapain sih Saya disini Mungkin Di saat itu Gak betul-betul serius Jadinya Apa yang diserap Informasinya Knowledge-nya Dan kami Ingin Beraspirasi Untuk bisa bantu Banyak anak-anak Seperti Hani Menemukan Apa yang menjadi Jalan Kekuatan Dan bagaimana Potensi itu Bisa terkuat Menjadi Sesuatu yang Lebih besar Jadi Betul-betul Melihat Apa yang menjadi Spiritual Artificial Intelligence Di masing-masing Anak Coach Ridi Boleh ditunjukkan Kita lihat Hani ini Cocoknya Apa sih Hal-hal Yang paling Hani Enjoy Sebelum kita Tampilkan Hadir juga Sudah Di kelas kita Pak Ari Guru kita bersama Assalamualaikum Pak Ari Yang Selatiasa Mendoakan kita Dalam Sesi kita Setiap pagi Kita boleh Tampilkan Nih Oke Oke Terima kasih Dan terima kasih Pak Ari Sudah hadir disini juga Dan terima kasih Karena Tadi ya Manfaat yang diberikan Talent DNA Bukan hanya untuk Orang-orang dewasa Malahan untuk Banyak remaja Seperti Hani disini Dan ketika Dianalisa nih Han Maybe you can Clarify ya Verifikasi Ini betul Atau tidak Apa yang Paling Hani Dinikmati Malahan itu Muncul banget Han Yang Hani bilang Bahwa Wah pas SMA Hani tuh lagi Senang-senangnya Kreatif Dan art Dan itu Malahan tertuang Banget di Talent DNA Career Dimana memang Hani itu Paling enjoy Sesuatu yang Bersifat kreatif Sesuatu yang Dimana Hani Bisa mengekspresikan Diri Apalagi Mengekspresikan dirinya Di alam Jadi tadi Terbayang banget Ketika dikasih Project video Itu Yang dimana Juga dilakukannya Di alam Itu tuh Sangat enjoy Dan happy Dan di satu sisi Hani juga Sangat imajinatif Seperti Rapunzel Tadi ya Punya banyak Imajinasi Dan sangat Independent Tapi Satu hal lagi Hani itu Sangat analitik Dan juga Penasaran Suka Belajar juga sih Makanya tadi Gak apa-apa Ditaruh di TV juga Walaupun Prosesnya Beradaptasinya Pelan-pelan Tapi pada saat itu Masih tetap Bisa diarungi Dan menariknya Sebetulnya Kalau dari Talan DNA karirnya Hani juga Orang yang Hands on Dan praktikal Artinya adalah Hani suka Segala sesuatu Yang Hani bisa pegang Dan rakit Dibanding yang Hani baca aja Gitu gak sih Hani? Iya Kayaknya lebih Kepraktek gitu Iya Jadi terbayang banget Sekarang kan Hani Suka ngajar ya Mungkin pelajaran-pelajaran Yang Hani kasih Lebih kepada Banyak-banyak Yang mereka lakukan Langsung gitu Coach Rudy Boleh ke Yang selanjutnya Apa sih yang Hani Lakukan dengan Sangat mudah? Secara natural Hani itu Sangat mudah Untuk menjadi Kreatif Punya Ekspresi yang Artistik Mungkin kalau Belajar musik Juga bisa banget Karena punya Banyak Imajinasi Jadi harus Berada di Pekerjaan-pekerjaan Yang dimana Hani punya Kebebasan Untuk berkreasi Makanya tadi Hani bilang bahwa Wah Kalau ini Tugas yang Banyak kebebasannya Dimana bisa berpikir Segala macem Itu You will be so good Tapi ketika ini Tugas yang sangat rigid Tadi kan menghitung Angka Gitu kan Melihat nilai-nilai Itu otomatis Stress Walaupun memang Hani punya Analytical Dan Intellectual Tapi Analytical Intellectualnya Lebih ke arah Imajinasi Dan terakhir Kenapa tadi Saya bilang Merakit Karena Hani pun Sebutu sesuatu Yang sangat Mekanik Gitu Terbayang gak sih Hani Adakah Tugas Ataupun Project Yang seperti ini Selain Yang tadi Hani Sampaikan Tentang Memfotograf Apa sih Memvideokan Temannya Yang di Nature Kalau untuk itu Gak ada sih Mis praktek Apa ya Merakit gitu Mungkin pas Dulu aja Pas di sekolah Belajar Apa ya Main Lego Balok mungkin Oh Berarti dari dulu Mas suka main Lego ya Han Iya Menarik sekali Bahwa ini juga Yang menjadi Kecenderungan kita Ketika kita memilih Mainan dari kecil Ya Han ya Oke Amazing Nah Coach Rudy Boleh ke slide Selanjutnya Kita juga Melihat Apa sih Hal-hal Yang bisa Mendorong Hani Untuk menjadi Lebih Excellent Dimana Hani Bisa Berimajinasi Punya Ide Yang gak Biasa Katanya Atau juga Hani itu Suka banget Melihat Hal-hal Yang indah Kan Mungkin Sesepele Hani Berada di lingkungan Atau mungkin Ke cafe Yang sangat Instagramable I think It gives you A good vibe Jadi Disini aja Kita sampai Bisa melihat Lingkungan Seperti apa Yang akan Membuat Hani Happy Gitu ya Mungkin di kamar Hani sendiri Di asrama Sekarang banyak Hiasan gitu kan Iya Ada Ada apa Aja Disana Habis Sampelin Quats Quats Gitu Nah Poster Poster itu Ada gak Di kamar Hani Yang di rumah Kalau di rumah Karena jarang Di rumah Jadi Emang gak Ada Selesnya Emang gak Seringnya Soalnya Dari dulu Tinggal di asrama Jadi lebih Rasa Apa ya Kamar itu Primari di asrama Oh I see Bukan karena Gak boleh kan Iya Bukan Oke Soalnya memang Kalau menurut aku sih Kalau aku jadi orang Tuhannya Hani Akan sangat juga Memberi Hani Kebebasan Disini juga Tertera Hani itu Butuh Apa ya Lingkungan Yang terbuka Open minded Butuh Berimajinasi Butuh Bisa juga Memecahkan masalah Tapi sambil belajar Secara mandiri Makanya mungkin Umi juga bisa Percayakan nih Dari Hani Terlihat memang Mandiri banget Ya gitu Seperti itu Dari Dari kapan ya Waktu itu di asrama Ya Hani Kenapa mis Dari umur berapa ya Hani di asrama Oh dari umur Dari umur 12-13 Kayaknya Lulus SD Oke Amazing Oke Dan terakhir Kita juga melihat Nih Han Ketika Hani Lulus nanti Ataupun sekarang Apa sih Hal-hal Yang bisa Membantu Hani Apa yang Hani Butuhkan Untuk Hani Bisa earn Yaitu Mencapai karir Yang lebih maju lagi Boleh ke slide selanjutnya Coach Rudy Jadi Sebetulnya Correct me if I'm wrong Ya Hani Kalau dari analisanya Kita melihat Hani itu Butuh Ruang yang fleksibel Yang dimana Bisa mentoleransi Dan juga Memberi Hani Kebebasan Memanfaatkan Sumber daya yang ada Kemudian juga Dimana Hani Punya kesempatan Untuk berekspresi Secara kreatif Dari fotografi Art Tulisan Dan juga Punya pengetahuan Untuk Menginterpretasi Lingkungan yang ada Gitu Han Yang dimana Karena Hani Sangat hands on Dan independen Butuh body Yang sehat Butuh juga Bisa mengorientasikan Hal-hal Di sekitar Karena Hani Sangat independen Menurut Hani Gimana Jadi Kalau kita lihat Dari sini Kira-kira Apa Keputusan Disini Ada Umi Ada Umi Boleh ya Saya panggil Umi Sebentar Umi ada ya Oke Umi Dan Oke Umi Kalau misalkan Lihat ini Kemarin Apa Mungkin Akan mengarahkan Biayai Biayai impian Kera-teman 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 Berlaku 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 Itu sih Yang mungkin Yang Padahal Kalau Explore Bidang Artnya Diperluas lagi Mungkin bisa Banyak pilihan Oke Oke Terima kasih Terima kasih Karena 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 Tuntutan Tuntutan Yang kita Kasih Dan kita Sesepele Karena kita Tidak Kenal Anak Kita Jadi Dari Talon DNA Karir Ini Dari Sharing Honey Sharing Umi Insyaallah Bisa Memberi Insights Kepada Bapak Ibu Di Zoom Bagaimana Pentingnya Sebagai Seorang Tua Untuk Betul-betul Mengenali Anaknya Untuk Betul-betul Kenal Anaknya Dan Membantu Anaknya Tumbuh Dengan Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Kekuatan Dan Keunikannya Seperti Itu Coach Ridi Boleh Kita Masuk Ke Q&A Thank you Oke Terima Kasih Coach Pamela Boleh Tepuk Tangan Dulu Yang Ria Untuk Kita Semuanya Dan Pak Arifu Menyapa Kita Semuanya Di Kolom Chat Terima Kasih Pak Arifu Menyemangatin Kita Di Setiap Pagi Di Asmi Talent DNA Oke Coach Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Mariam Anak Saya Juga Sering Bilang Gak Tahu Jika Memilih Atau Jika Di Uber-uber Dengan Hal-hal Yang Membutuhkan Jawaban Cepat Ini Mungkin Tadi Ketika Ditanya Hadi Tiba-tiba Muncul Juga Terus Kemudian Jadi Berasa Pertanyaan Pertama Dulu Tadi Itu Penting Sekali Jadi Yang di Pertanyaan Pertama Ijen Menjawab Dulu Coach Rudi Supaya Nanti Tidak Tercampur Jawabannya Dari Kalau Yang Pertama Apakah Mungkin Anaknya Punya Harmoni Tadi Ibu Itu Insight Yang Cukup Bagus Bisa Jadi Karena Mungkin Anaknya Punya Harmoni Tapi Kita Tidak Tahu Apa Yang Ada Di Dalam Rasa Dan Pikirannya Yang Kita Lihat Hanya Apa Yang Diluar Perilakunya Jadi Sangat Disarankan Anaknya Juga Mengambil Talent DNA Dan Kalau Memang Benar Punya Harmoni Bisa Jadi Kenapa Anaknya Seringkali Jawabnya Tahu Karena Dirasa Kalau Menjawab Sesuatu Yang Lain Akan Menimbulkan Konflik Dengan Ibu Jadi Mungkin Ini Yang Menjadi Feedback Untuk Ibu Bagaimana Selama Ini Ibu Menanyakannya Apakah Menanyakannya Dengan Sambil Marah-marah Bisa Jadi Ketika Kita Menanyakannya Seperti Itu Si Anak Harmoni Ini Akan Ada Kecenderungan Untuk Menjawabnya Tahu Karena Menghindari Konflik Yang Ada Karena Mereka Butuh Kedamaian Seperti Itu Ini Pak Ari Menyampaikan Mirip Saya Waktu Kecil Dan Ibu Saya Mendidik Saya Tunggu Seperti Apa Yang Tadi Coach Pam Sampaikan Amazing Bapak Terus Ini Juga Ada Pertanyaan Juga Bapak Mela Apakah Situasi Dan Kondisi Mental Atau Mood Yang Bersangkutan Sangat Berpengaruh Terhadap Hasil Talent DNA Assessment Pernah Dicoba Dua Kali Ternyata Top Talent DNA Berbeda Walau Tidak 100% Berbeda Tidak 100% Berbeda Jadi Memang Di Top Sepuluh Kita Itu Adalah Sesuatu Yang Paling Kuat Tapi Tidak Memungkiri Bisa Jadi Ada Pergeseran Tapi Pergeserannya Itu Mungkin Dari Yang Tengah Ke Yang Atas Sedikit Dan Makanya Kalau Di Pengisian Tangan DNA Kami Selalu Mengatakan Berada Di Lokasi Yang Terisolir Tidak Ada Distraction Distraction Itu Bahwa Kalau Misalkan Seseorang Ini Mengalami Sesuatu Yang Sangat Hebat Itu Bisa Berpengaruh Terhadap Hasil Talent DNA Seperti Itu Ada Lagi Pertanyaan Lanjutannya Nih Coach Apakah Untuk Talent DNA Assessment Supaya Akurat Hasilnya Paling Tidak Melakukan Assessment Sebanyak Tiga Kali Not Necessarily Kalau Menurut Saya Malahan Yang Pertama Itu Biasanya Yang Lebih Menggambarkan Diri Kita Karena Lebih Spontan Kalau Bagaimana Caranya Untuk Mengetahui Talent DNA Karir Coach Setelah Memperoleh 45 Talent Assessment Bagaimana Mungkin Nanti Bisa Ditunjukkan Oleh Coach Rudy Bisa Nanti Hubungi Agent Masing Masing Dan Bisa Berikan Bagaimana Talent DNA Masing Anaknya Bapak Ibu Di Sini Yang Hadir Bisa Tertuju Kepada Talenta Yang Paling Tepat Jadi Sebetulnya Ini Jukul Belajar Dari Pak Ari Pak Ijin Bagaimana Pak Ari Melakukan Ini Dengan Anak Anak Yang Sendiri Gitu Ya Jangan Sampai Sebetulnya Yang Kita Lihat Hanya Perilaku Di Luar Aja Tapi Kita Gak Tahu Apa Yang Dirasakan Mereka Apa Yang Dipikirkan Dan Jangan Sampai Kita Menyalah Pahami Anak Kita Dan Menghambat Apa Yang Membuat Mereka Sukses Seperti Halnya Tadi Hany Ya Banyak Sekali Kayak Mungkin Sebagai Umi Gitu Ya Yang Sangat Fleksibel Sangat Artikulatif Kok Ditanya Gini Aja Gak Bisa Ambil Keputusan Sih Kok Ini Ternyata Hany Cuma Butuh Space Untuk Mikir Dan Ternyata Ketika Hany Diberi Ruang Dan Kebebasan Untuk Berpikir Hany Sangat Kreatif Dan Sangat Imajinatif Semua Banyak Punya Ide Banyak Yang Kadang Seringkali Kita Tidak Fikirkan Alhamdulillah Terima Kasih Coach Pamela Dan Bapak dan Ibu Yang Sudah Bertanya Juga Di Palam Chat Mungkin Kalau Masih Ada Boleh Silahkan Dituliskan Atau Ada Yang Pengen Langsung Buka Mikrofon Boleh Ya Coach Silahkan Kita tunggu Beberapa Saat Kalau Nggak Ada Nanti Kalau Ada Pertanyaan Lagi Kita Bisa Jawab Nanti Ada Informasi Yang Ingin Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bisa Menjawab Pertanyaan Bapak Dan Ibu Semuanya Sebelum Kita Tutup Sesi Kita Mungkin Coach Pamela Boleh Ada Hal Yang Ingin Disampaikan Sebagai Closing Statement Dari Pamela Boleh Silahkan Oke Jadi Tadi Sebetulnya Saya sudah Sampaikan Bayangkan Kalau Kita Tidak Kenal Kita Mungkin Saya Mau Mengatakan Lagi Seperti Seperti Pak Ari Di chat Anaknya Pak Ari Eri Dan Rima Sangat Berbeda Dengan Mbak Ari Dan Malahan Mas Eri Sangat Mirip Dengan Pak Ari Dari Segi Fisik Tapi Ternyata Sangat Berbeda Dari Segi Talent DNA Yang Dimana Kadang Kita Sebagai Orang Tua Bisa Jadi Zolim Terhadap Anak Kita Karena Kita Seringkali Mungkin Memaksakan Hal-hal Yang Dimana Talent DNA Anak Kita Sesepele Tadi Untuk Umi Ida Penting Banget Untuk Umi Ida Adalah Belajar Dan Mencari Informasi Berbagai Macam Apapun Itu Karena Umi Ida Yang Sangat Explorer Dan Sangat Fleksibel Tapi Berbeda Dengan Hani Yang Dimana Untuk Hani Give me Time To Think Give me Time To Be Creative Give me Time To Be A Seniman Yang Dimana Aku Bisa Menyebut Ide Ide Baru Yang Mungkin Banyak Yang Tidak Terpikirkan Yang Alhamdulillah Untuk Hani Bisa Menerima Itu Tapi Banyak Anak Di Luarsanya Yang Tidak Bisa Menerima Itu Sampai Mereka Dewasa Mereka Merasa Terbelunggu Dan Depresi Karena Mengambil Arah Yang Salah Dari Awalnya Yang Sebetulnya Tuntutan Orang Tuanya So Before It's Too Late Sebelum Terlambat Penting Sekali Untuk Banyak Orang Tua Mengenal Anaknya Bukan Hanya Mengenal Apa Yang Menjadi Terlihat Di Luar Tapi Juga Betul-betul Mengenal Bagaimana Mereka Merasa Bagaimana Mereka Berpikir Bagaimana Mereka Mengambil Keputusan Sehingga Kita Sebagai Orang Tua Bisa Menunaikan Tugas Kita Sebagai Orang Tua Dimana Kita Memberi Jalan Untuk Anakan Kita Jauh Lebih Sukses Seperti Itu Coach Rudy Dan Terima Kasih Hani Dan Umi Ida Pak Ari Atau Semua Pembelajarannya Di Pagi Hari Ini Oke Terima Kasih Kepamela Terima Kasih Kak Hani Ada Yang Akan Disampaikan Setelah Akhir Iya Jadi Alhamdulillah Setelah Belajar Ini Terima kasih Buat Pak Ari Buat Miss Pam Dan Kak Rudy Juga Buat Semuanya Yang Hadir Disini Setelah Belajar Ini Ngerasa Lebih Mengenal Diri Dan Bisa Lebih Memahami Orang Lain Juga Karena Kadang Kita Mikir Kok Dia Mikir Misalkan Orang Ini Bilang Kok Bisa Gini Menurut kita Itu Hal Yang Gampang Tapi Menurut dia Itu Beda Ternyata Emang Setiap Orang Berbeda Talonnya Kayak Aku Kadang Lihat Orang Yang Mungkin Ketika Dia Mendapatkan Nilai Yang Sang-sang-sang Sedih Kalau Padahal Dia Masih Ada Di Top Five Tertinggi Karena Kompetitifnya Paling Bawah Supaya Kita Bisa Memahami Orang Supaya Ternyata Setiap Orang Berbeda Dan Masya Allah Semua Orang Itu Punya Potensi Masing-masing Jadi Kita Bisa Lebih Berkembang Kita Ngebayangin Kita Bisa Beyond Our Expectation Karena Ternyata Diri Kita Luar Biasa Gimana Caranya Sekarang Kita Memanfaatkan Dan Apa Yang Sudah Allah Berikan Ini Semakin Powerful Setelah Mengetahui Talent Kita Terima Kasih Kak Hani Tepuk tangan Dulu Yang Meriah Untuk Kak Hani Dan Coach Pamela Dan Di kolom Chat pun Pak Ari Masih Sharing Bersama Dengan Kita Jadi Pak Ari Mengatakan Pun Sebelum Ada Talent DNA Saya Paksa Eric Menjadi Seperti Saya Bahkan Malah Pak Ari Juga Opa Kita Menyebutnya Kakek Meminta Pak Ari Untuk Menjadi Seorang Sentara Bapak Saya Dulu Minta Saya Menjadi Seorang Dokter Dan Pak Ari Ternyata Bahagia Menjadi Seorang Motivator Dan Penulis Serta Pengusaha Pengusaha Dunia Pendidikan Alhamdulillah Terima kasih Pak Ari Dan Bapak dan Ibu Semuanya Tepuk tangan Dulu Yang meriah Sekali lagi Untuk kita Semuanya Terima kasih Untuk Bergabung Setiap Pagi Dalam Program Kita Asmi Talent DNA Bagi Bapak dan Ibu Sahabat Semuanya Yang Ingin Yang Ingin Kemudian Mengetahui 45 Talent Full Report 45 Di depan Sudah kami Perlihatkan Kepada Bapak dan Ibu Semuanya Untuk Melakukan Atau Mendapatkannya Karena Banyak Manfaatnya Seperti Yang Didapatkan Tadi Oleh Hani Termasuk Bapak dan Ibu Yang Punya Anak Remaja Yang Punya Anak Boleh Pastikan Untuk Mendapatkan 45 Full Talent DNA Ini Bagi Bapak dan Ibu Yang Saya Punya 10 Kepengen Dapat 45 Reportnya Boleh Bapak dan Ibu Top Up Dan Bagaimana Caranya Silahkan Bapak dan Ibu Semuanya Menghubungi Orang Yang Mengundang Bapak dan Ibu Masuk Kedalam Kelas kita Sisi kita Namun Bagi Bapak dan Ibu Saya Pengen Lebih Faham Semuanya Gitu Kan Lebih Mendalami Lagi Bapak dan Ibu Boleh One on One Coaching Bersama Dengan Talent DNA Coach Kitab Dan Berikut Adalah Investasinya Tentu Bapak dan Ibu Lalu Pertanyaannya Bagaimana Caranya Silahkan Bapak dan Ibu Menghubungi Orang Yang Mengundang Bapak dan Ibu Semuanya Hadir Di Dalam Ruangan Ini Terima Kasih Bapak dan Ibu Dan Jangan Lupa Untuk Tema Kita Untuk Weekend Ini Adalah Happy Family With Talent DNA Jadi Pastikan Weekend Ini Anda Bersama Dengan Keluarga Anda Mungkin Dengan Anak Anda Keluarga Anda Untuk Hadir Setiap Pagi Ingat Bahwa Sesi Pagi Kita Ini Jam 5 30 Sampai Jam 6 30 Dan Kita Perlu Juga Mengetahui Bapak dan Ibu Semuanya Waktu Yang Nyaman Ini Kami Masih Ngecek Waktu Yang Nyaman Untuk Bapak Dan Ibu Kita Lakukan Ask Me About Talent DNA Ini Jadi Kami Tampilkan Polling Di Depan Bapak Dan Ibu Layar Boleh Silahkan Dipilih Terlebih Dahulu Bapak Dan Ibu Lebih Available Di Jam Berapa Boleh Silahkan Terlebih Terlebih Oke Terima Kasih Bapak Dan Ibu Semuanya Yang Sudah Memberikan Polling Mohon Maaf Lahir Dan Batin Jikalau Ada Kata-kata Yang Salah Yang Kurang Berkenan Bapak Dan Ibu Sehat Selalu Mudah-mudahan Allah Memudahkan Perjalanan Perjalanan Bapak Dan Ibu Hari Ini Dan Terima Kasih Pak Ari Sudah Memberikan Semangat Setiap Pagi Kepada Kita Semuanya Kepada Coach Pamela Dan Mbak Hany Terima Kasih Dan Bapak Dan Ibu Semuanya Salam Semuanya Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh